Bismillahirrahmanirrahim Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk beribadah di masjidnya yang mulia ini Kalau kita renungkan betapa banyak saudara-saudara kita Yang tidak dapat menikmati indahnya Ramadan pada bulan ini Indahnya Ramadan pada tahun ini Karena kondisi sosial politik di negara mereka Sebagai contoh misalnya di negara Somalia Yang kebanyakan penduduknya juga adalah Muslim Saat ini ditimpa kelaparan yang sangat dahsyat Atau negara-negara saudara-saudara kita di timur tengah Seperti Libya yang ditimpa parang saudara Atau di negara Suria Yang di sana Pemimpinnya kemudian membantai rakyatnya sendiri Sehingga di sebuah kota yang bernama Huma Kita bisa dapatkan Orang-orang Islam Atau saudara-saudara kita di sana Dibombardir oleh tank baja Dibombardir oleh peluru-peluru dari para sniper Yang bersembunyi Padahal mereka dibiayai oleh rakyat mereka sendiri Alhamdulillah Di sisi lain juga kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk beribadah di masjid ini Padahal banyak saudara-saudara kita Yang tidak bisa merasakan indahnya Ramadan Bukan karena tidak ada kesempatan Tetapi karena mereka Ingin merasakan santai Ingin merasakan rehat di bulan Ramadan ini Setelah mungkin di bulan-bulan lainnya Mereka dipacu terus-menerus Untuk terus mengejar dunia Ada saudara-saudara kita yang justru Pada bulan Ramadan ini Dijadikan waktu untuk menunggu Siang harinya Dijadikan waktu untuk menunggu Waktu berbuka Malam harinya Dijadikan waktu untuk tidur Untuk dia menunggu Waktu sahur Dan sehari-harinya Dia jadikan Ramadan itu Untuk menunggu hari lebaran Padahal Kalau kita renungkan Indahnya Ramadan ini Tidak dapat kita capai Tidak dapat kita rasakan Tanpa mujahadah Indahnya Ramadan ini Tidak akan dapat kita rasakan Tanpa lidah kita merasa letih Karena kita sibuk berzikir Kepada Allah SWT Indahnya Ramadan ini Tidak dapat kita rasakan Kalau kita tidak melasa lelah Tubuh kita tidak merasa lelah Karena kita beribadah Sepanjang malam Kepada Allah SWT Dan merasakan lapar Sepanjang siang Ramadan ini Tidak akan menjadi indah Kalau harta kita Tidak terkuras Di jalan Allah SWT Dan harta itu Ketika terkuras Di jalan Allah SWT Dia akan berkembang Dan berlipat ganda Indahnya Ramadan Tidak akan dapat kita rasakan Tanpa mujahadah Melawan Diri dan nafsu kita Namun terkadang Bahkan kita sendiri mungkin Sering melewatkan Keindahan-keindahan Ramadan tersebut Begitu saja Kenapa Bisa jadi mungkin Karena kita merasa cukup Dengan ibadah-ibadah Yang kita lakukan selama ini Atau bisa jadi Kita merasa lelah Dengan kesibukan-kesibukan Yang kita lakukan Dalam keseharian kita Maka di saat Kiamulail pun Kita memilih Mana rokaat Mana masjid Yang imamnya paling cepat Lebih cepat Lebih baik Di saat Maka ketika imamnya Kemudian membaca Sebagai contoh Mungkin kemarin Satu jus Al-Quran Mungkin merasa Wah Besok-besok Jangan ke masjid ini lagi Satu jus Kemudian di saat Kita tilawah pun Kita mungkin merasa Wah yang penting Saya harus cepat tamat Tidak masalah Saya paham Atau tidak Dengan apa yang Saya baca Padahal Al-Quran itu Kalau tidak dipahami Dia sama saja Dengan membaca Mantra-mantra Walaupun tentu saja Berbeda Tentu saja Akan mendapatkan Pahala Tetapi Kalau hanya Ingin mengejar Banyaknya Al-Quran Tidak akan dapat Merubah Diri kita Maka di saat Ramadhan ini Misalnya Kita tidak menjaga Anggota tubuh Tidak menjaga Hati kita Dari maksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang akan membuat Puasa kita Menjadi sia-sia Mengapa demikian Mengapa itu terjadi Pada diri kita Karena kita Tidak tahu Berapa harga Ibadah kita Kita tidak tahu Berapakah harga Sujud kita Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak tahu Berapa harga Puasa kita Berapa harga Tilawah kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Berapa harga Zikir yang kita Lantunkan Ketika kelak Bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala Atau pada hari akhir Kita tidak Mengerti hal itu Bagaimana Supaya kita Mengerti Maka bacalah Di dalam Al-Quran Surat Az-Zumar Ayat 55 Dan kemudian Sampai ayat 58 Disitu Allah Subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita Agar Jangan sampai Kemudian Ketika kita Tahu harga Yang sebenarnya Dari ibadah Ibadah Yang kita Lakukan itu Kemudian Kita merasa Rugi Kenapa Karena kita Tidak melakukannya Atau ketika Kita melakukannya Kita tidak Melakukannya Dengan Sungguh-sungguh Al-Quran Al-Quran Dan Dan ikutilah Dan ikutilah Sebaik-baik Apa yang Diturunkan Kepada Kalian Sebelum datang Kepada Kalian Sebelum datang Kepada Kalian Azab Yang datang Dengan Tiba-tiba Dan kalian Tidak Menyadarinya Antakulu Nafsun Pada saat itu Setiap jiwa Akan berkata Ya Hasrata Alama Farratu Fijambillah Alangkah Ruginya Saya Atas apa Yang saya Siasiakan Di si Allah Subhanahu wa ta'ala Wa inkuntu Lamina Sakhirin Padahal Saya dulunya Orang-orang Yang mencelah Padahal Saya dulu Adalah Orang-orang Yang mencelah Orang-orang Yang berbuat Baik Maka pada Saat itu Dia merasakan Kerugian Jiwa itu akan berkata Seandainya Allah memberikan Hidayah Kepadaku Tentu Saya sudah Menjadi Orang-orang Yang bertakwa Padahal Semasa Menolak Menolak Untuk Menjadi Orang Yang soleh Atau Jiwa itu Berkata Ketika Dia melihat Azab Seandainya Saya diberikan Kesempatan Lagi Sekali Lagi Saya akan Menjadi Orang-orang Yang berbuat Baik Atau Coba Bacalah Di Surat Al-Munafiqun Ayat Kesepuluh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Auzubillah Minha Shaitan Wajib Ya Ayuhal Wa Anfiku Mimma Razaknakum Min Qabli Ay Ya Tia Ahadakum Al-Maut Fayakula Rabbi Lawla Akhartani Ila Ajalin Qaribin Fa Asaddaqa Wa Akum Minas Salihin Wa Anfiku Mimma Razaknakum Dan Ifakanlah Apa-apa Yang kami Rezekikan Kepada Kalian Min Qabli Ay Ya Tia Ahadakum Al-Maut Sebelum Datang Kepada Salah Seorang Diantara Kalian Kematian Fayakula Rabbi Maka Pada Saat Itu Dia Berkata Lawla Akhartani Ila Ajalin Karim Ya Allah Wahai Tuhanku Undurkanlah Tangguhkanlah Kematian Saya Ini Sedikit Waktu Saja Fa Asaddaqa Maka Saya Akan Bersedekah Wa Akum Minas Salihin Dan Saya Akan Menjadi Orang Orang Yang Salih Betapa Ruginya Diri Kita Kemudian Ketika Kita Mendapati Apa Yang Kita Lakukan Itu Kurang Di Atau Atau Bahkan Amalan Kita Tidak Cukup Untuk Membawa Kita Ke Surga Allah Subhan Wa Ta'ala Ramadhan Ini Adalah Kesempatan Bagi Kita Sebagaimana Juga Kesempatan Kesempatan Yang Lain Yang Telah Diingatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam Sebuah Hadis Manfaatkanlah Gunakanlah Lima Perkara Sebelum Datang Lima Perkara Waktu Kosongmu Sebelum Datang Masa Sibukmu Waktu Mudamu Sebelum Datang Waktu Tuamu Dan Waktu Sehat Sebelum Datang Waktu Sakit Mu Wajinaka Qabla Fakrika Dan Waktu Ketika Engkau Kaya Sebelum Engkau Miskin Wahayatika Qabla Mautika Dan Waktu Hidupmu Sebelum Engkau Meninggal Maka Ramadhan Kali Ini Kita Gunakan Kita Jadikan Sebagai Kesempatan Emas Bagi Kita Untuk Meraih Rahmat Allah Subhan Untuk Meraih Ampunan Allah Subhan Wa Ta'ala Dan Untuk Meraih Surga Allah Subhan Wa Ta'ala Pada Saat Ramadhan Inilah Kita Bermujahadah Kita Berusaha Agar Kita Mendapatkan Yang Terbaik Tisi Allah Subhan Wa Ta'ala Dan Kerjakanlah Kebaikan Lalu Berlomba Untuk Berbuat Kebajikan Siapa Tahu Ramadhan Ini Adalah Ramadhan Yang Terakhir Bagi Kita Siapa Tahu Tahun Depan Kita Tidak Bertemu Dengan Ramadhan Siapa Tahu Mungkin Ketika Kita Bertemu Dengan Ramadhan Pun Kesempatan Kita Atau Kondisi Kita Tidak Sebaik Sekarang Ini Maka Ini Adalah Kesempatan Bagi Kita Siapa Tahu Ramadhan Ini Ialah Ramadhan Yang Terakhir Bagi Kita Aku Luka Li Haza Wa Astagfirullahi Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi J deles